Intro Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah Di antaranya apa? Didik membaca Al-Quran Asli mendidik membaca Al-Quran itu Wajiban kedua orang tuanya Hubung kedua orang tuanya tidak bisa Baru dititipkan kepada seorang kiai Seorang ustad, ustadah Orang tuanya bisa Hebat ilmu agamanya Pinter, alim Tapi apa? Tidak sempat untuk mendidiknya Baru alternatif yang kedua Titipkan kepada seorang kiai Titipkan kepada seorang ustad dan ustadah Tujuannya apa? Supaya anak akhirnya menjadi anak yang soleh dan solihah Bisa membaca Al-Quranul Karim Karena apa? Ketika orang tersebut bisa membaca Al-Quran Anak tersebut bisa membaca Al-Quran Pada akhirnya juga Orang tuanya yang merasakan pahalanya Baik orang tuanya masih hidup Ataukah sudah meninggal dunia Apabila ada orang anak-anak membaca Al-Quran Mendoakan kedua orang tuanya Salah satunya doa yang diajarkan oleh agama Ini salah satu doa Ketika anak itu sudah diam Maka Apa doa itu? Langsung sampai terhadap kedua orang tuanya Baik orang tuanya masih hidup Atau sudah meninggal dunia Ini salah satu Manfaat mempunyai anak Yang soleh dan solihah Didik Membaca Al-Quran Dalam sebuah hadis Rasul bersabda Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu Sebaik baik kalian adalah Orang yang belajar Al-Quran Wa'allamahu dan mengamalkannya Jadi ketika belajar Al-Quran Rasul bersabda Sebaik baik orang yang belajar Al-Quran Sebaik baik kalian orang yang belajar Al-Quran Belajar Al-Quran Kemudian langsung mengamalkannya Contoh Ada orang belajar satu ayat Ayatnya begini Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usia mukama Kutiba ala ladhina min publikum La'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atasmu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu Belajar satu ayat Kerjakan Amalkan Diartikan Kalau memang tidak ngerti Maka cari Al-Quran Yang ada terjemahnya Al-Quran ini tujuannya apa Kemudian laksanakan Sedangkan ayat tadi menganjurkan Supaya orang-orang yang beriman Melaksanakan puasa Setelah belajar ayat itu Laksanakan apa yang telah diperintahkan Oleh ayat itu Inilah Sebaik-baik kalian adalah Orang yang belajar Al-Quran Wa'allamahu Dan mengamalkannya Sebab orang yang sudah bisa membaca Al-Quran Allahu Akbar Pahalanya sangat luar biasa Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Kalau orang sudah mengerti Pahala yang didapatkan ketika Apa? Membaca Al-Quran Maka dalam sebuah hadis Rasul bersabda Mangkoro'ah harfan minkitabilah Falahu hasanatun Walhasanatu biasyri'am thaliha Barang siapa yang membaca Satu huruf dari kitab Allah Yaitu Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan akan dilipatkan Menjadi sepuluh kali Jadi kesimpulannya Para pemirsa Kompas TV Yang dirahmati Allah Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf Maka Allah akan membalasnya Dengan sepuluh kali lipatnya Ini khusus Al-Quran Kalau kitab-kitab yang lain Tidak semacam itu Khusus untuk Al-Quran Apabila dibaca Perayatnya Persuratnya Ini bisa mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting sekali Orang membaca satu huruf Akan dibalas oleh Allah Sepuluh kali Contoh Al-Quran menerangkan Tertera dalam Al-Quran Alif Lam Mim Alif Lam Mim Tiga huruf Maka ketika mulut Berhenti mengucapkannya Seketika itu Allah memberikan pahala Satu huruf Sepuluh Maka tiga huruf yang telah terucap Menjadi Tiga puluh pahala Inilah Al-Quran Ada lagi Di Al-Quran Ayat yang Nun Itu ada Contoh Kalau dibuka Mohon maaf Ada orang membaca Al-Quran Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Nun Kemudian Sudakallahul azim Cukup satu nun Kalau diniatkan Membaca Al-Quran Itu pun Dapat pahala dari Allah Sepuluh kali lipatnya Maka penting sekali Ketika punya anak Soleh dan solehah Kemudian mereka bisa Membaca Al-Quran Alangkah bahagianya Bahagianya orang tua Orang tuanya Senang bahagia Walaupun kadang-kadang Orang tuanya Tidak bisa membaca Al-Quran Dulunya tidak sekolah Tidak didikan ke madrasah Anaknya bisa Banyak yang semacam itu Walaupun orang tua Tidak bisa membaca Al-Quran Tapi anaknya bisa Orang tua bangga Punya anak Bisa membaca Al-Quran Amin